yang belum besar tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada hewan dan sebagai umat yang bertiman itu pasti melihat kita Tuhan itu pasti ikut merasakan sebagai satu bagian apalagi malam satu jiwa nah itu pasti yang jadinya oke berikutnya ramah dan sopan terhadap sesama setia dan menghormati para istrinya para ini saya gak tahu gak ada-ada itu dibungkunya ya demikian karena Panji memang istrinya dulu kalau sekarang dikoreksi jadinya setia kepada satu-satu istrinya gitu ini dulu kemudian simpatik dan menarik karena memiliki ilmu asmara asmara gamma asmara tantra asmara nala dan asmara tulisan pembahasan tentang ini bisa 5 jam sendiri next time tapi makanya dia disebut sebagai Panji Asmoro bangun kemudian dipandai menulis di kertas lontar pahlawan perang sehingga dijulingi kusum moyudo piawe menari dan bermain gamelan dan piawe mendalam wayang oke bapak ibu jadi karakter yang cukup multi-talenta dan yang paling penting adalah dia itu muncul dari ekspresi kecintaan kepada kehidupan itu sudah ada di dalam kekopanji makanya dia menjadi sangat populer sangat masur dan pengaruhnya budayanya sampai tadi jadi memory of the world oleh UNESCO dan sampai ke Thailand pun itu mereka sangat-sangat memujakan next nah Lydia Kiffen itu adalah seorang dokter kemarin kami ketemu bagi para pencinta pandi pasti kenal dengan dokter Lydia Kiffen dia baru saja menutup dan besok tanggal 18 ada undangan untuk kita dicambi penantaran bersama Pak N.Jui Cahyono juga untuk menggali tentang panji di sana di kita kalau ada yang mau ikut monggo boleh free ya nah dia mengatakan begini Bapak Ibu lelaki dan kekasihnya berpisah cerita panji berkelana dan saling mencari sambil merindukan minta nasihat dan pelajaran karma oleh bertambah menyucikan dan mensucikan dengan menyeberan air setelah dilakukan tahap-tahap itu mereka siap untuk bertemu dan menyatu kebanyakan cerita panji punya semua unsur ini pertama perpisahan berpisah berpisah dulu berkelana kelengkada rindu kemudian masuk kepada masa ilahiyah kepertapangan bersuci dan akhirnya manunggal menyatu bapak ibu bapak ibu sekalian mengapa si sah panji akhirnya menjadi bandunia kami yakin karena ada unsur-unsur ini coba pertama berpisah kita dulu bukan makhluk dunia kita makhluk surga berpisah dengan kemudian kita sekarang ini berkelana menjadi peran fungsi masing-masing di dunia ya sebagai apa sebagai apa kita sebenarnya sedang berkelana di dunia kemudian ada kerinduan kepada kesejatian keabadian kerinduan entah bagaimana ada rindu disana lalu akhirnya hanya bisa dilalui kerinduan itu untuk mencapai tujuannya dengan nuansa mansa kesejatian ilahiyah kepertaparan dan kemudian yang paling penting untuk masuk kesana adalah melakukan pensucian pemulihan dan akhirnya menyatu manual damai yang berjadi bapak ibu sekalian kembali ke tadi kita disini pengen damai damai hanya mungkin apabila setiap pribadi mengalami manunggai kamuro kalawan gusti kembali menyatu dengan Tuhan yang kita cintai secara sejati ketika seseorang jiwanya masing-masing sudah cinta dengan Tuhan menyatu dengan kehendak sejati maka dia hidupnya damai dan tidak membuat persoalan tidak membuat persoalan dia sudah enak dengan dirinya sendiri ini nah masalahnya orang tidak merefleksi merenungkan hingga seperti ini mereka mencari kedamaian dengan hal-hal yang semua kekuasaan harta pengaruh eksistensi mereka mencarinya kesalahan mereka tidak tahu bahwa itu tidak membuat damai yang sesungguhnya maka sesungguhnya politik kebangsaan bukan politik kekuasaan adalah politik untuk membuat setiap jiwa manggar dengan Tuhan berdamai dengan Tuhan ketika dia berdamai dengan Tuhan menemukan peran fungsinya masing-masing maka akan terjadi harmoni secara alami tidak perlu sikut-sikutan karena begitu kekuasaan Tuhan mereka akan kemudian bisa bersinergi persoalannya ini bagi orang tertentu dianggap sebagai sesuatu yang idealis dan tidak mungkin terjadi tapi saya pecinta Beatles saya pecinta John Lemo ya you may say I'm a dreamer anda bisa mengatakan bahwa ini adalah mimpi tapi ingat saya bermimpi kita sendiri dan kita diperkenalkan dalam frekuensi mimpi itu saat ini setuju? jadi kita ada law of attraction karena dia punya frekuensi untuk kerinduan kepada kesejatian kedamaian yang sejujurnya maka kita diperkenalkan baik next bersuci tadi dimana ternyata Bapak Ibu sekarang saatnya saya ingin membedah bahwa Malang Raya Malang itu adalah situs patetan suci bagian usaha tepuk tangan untuk Malang Bapak tahu ini foto apa? foto apa? dimana? wanedit wanedit aduh ada anu apa? Pak Cepun wanedit 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 mata air terbesar di Malang Raya itu sebagai simbol bahwa Malang Raya Malang itu adalah mata air peradaban bagi jauh mata air jangan secara geografis mata air pakai sendang-sendang jadi namun kata untuk bersuci tapi juga mata air dalam pengertian asal usul peradaban itu dari Malang Raya makanya ada kitab Parlaton yang menunjukkan kisah tentang Ken Amro Kendedes mereka semua adalah turunan panci yang membuat tonggak di Malang Raya tonggak seluruh anak turun dari Kendedes itulah yang menjadi poro ratu Parlaton Wendit adalah Patrik Tan Suci artinya apa Bapak Ibu saat ini jelang-jelang politik apalagi 2024 Wendit menjadi tempat khusus bagi mereka yang ingin mensucikan pikiran dan niat bagi kemajuan bangsa ini sangat jelas sekali next nah ini monggo agar politik kebangsaan kita mencapai kedamaian yang sesungguhnya masyarakat yang damai damai hanya mungkin dicapai dengan pensucian jiwa sebuah serat dengan resolusi harmonis nah Bapak Ibu kegelapan itu adalah kalau kita ada amarah ada dendam ada iri dengi benci kecewa sesal galau kemalasan antipati dan egoistis kearokansi nah ini adalah unsur-unsur kegelapan yang tidak akan membuat seseorang itu damai kalau orang gak damai kelompoknya gak damai partainya juga gak damai komunitasnya gak damai akhirnya masyarakat gak damai itu karena ada unsur ini Bapak Ibu nah kuncinya adalah menghilangkan ini semua makanya kamu di dalam laskarmanisur negoro pola mana itu jemparinan itu kita mengajarkan filosofi yang penting bukan titis bukan tepatnya tapi adalah kamu melakukan dengan niat dan proses yang benar nah lalu ada slogan kita juga titis kb happy jadi ada titis ini adalah filosofi agar apa menghilangkan ini Bapak Ibu amarah dendam nah ini terutama ini iri dan ibenci like and dislike ini yang harus hilang bagaimana bisa bisa gak kira bisa kalau orang yang bisa menghilangkan ini pasti akan dia ibarat air yang jernih mata air yang jernih selalu akan segar kehidupannya nanti ada setelah ini akan saya sampaikan satu tesis awal testimoni menarik nah amanat dendam diri benci kecewa sesal kalau kemalesan hati-wati ekusis arugansi ini yang membuat perkara di dunia ini membuat politik kita juga makin parah karena adanya ini dan pemimpin muncul dari masyarakat jadi masyarakat itu rahimnya pemimpin karena rahimnya barangkali yang perlu disucikan ini introspeksi kita yang cukup radikal harus kita lakukan apakah kita dalam hidup sehari-hari masih menyimpan amarah masih menyimpan dendam masih menyimpan iri dan kipenci masih suka galau kecewa sesal males antipati atau egois atau organisi nah ketika ini hilang yang muncul adalah kedamaian tenang mantap semangat pantang berusaha sabar tata kama syukur dan cinta 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 adalah kalau mau ulang remin mengatakan agamaku adalah agama cinta engkau adalah aku dalam rupa yang berbeda jadi aku dan engkau adalah satu jiwa malam ini punya salam yang menggetahkan semestari dana nusantara salam satu jiwa salam satu jiwa salam satu jiwa ini kalau disampaikan dari bukak yang paling dalam tidak ada amarah dendam iri dan kisah putri tiwa satu jiwa itu akan menggetahkan sumber sumber maka malam ini menjadi kunci saya gak heran ketika saya pindah ke ma'am nilalah sultan hamukubunan ke-10 itu menciptakan bedoyo sakral tarian judulnya bedoyo sang amruwabumi sang amruwabumi adalah namalan dari jadi agar apa kita semua memilih kendali ke arah kewetan dimana sang amruwabumi berada yaitu malam ada apa di malam ternyata di malam menyimpan energi bayangkan hari-hari ini banyak kejadian hebat di malam jadi art besok akan muncul tanggal 23 sahabat saya setelah seangkanan saya di filsafat mas seno dengan borobudur writer and cultural festival akan membawa pertama kali setelah 12 tahun dilakukan di borobudur dibawa kembali ke malam nilalah mas seno yang mau ngasli malam kan gitu ya sahabat saya di fakulta filsafat ini ada energi luar biasa di malam sedang berkumpul dan di jernihkan oleh paketan suci atmosfer ini yang disadari bapak dan yang paling sadar saya ajikan adalah pelaku ritual dan spiritual seperti yang ahli-ahli untuk menghilangkan amarah dendam iri dengi beci kecewa sesal dalam kemarin dan sebagainya makanya dulu saya di pendek itu menggerakkan acara puji atau suci yang ininya adalah menghilangkan sifat-sifat ini karena disanalah kita bersenji next oke saya ingin perkenalkan saya sedang terkesima dengan seorang dokter-doktor bernama dokter Joe Dispenza ini dokter lagi ya